Intro Saya Sendo dari Sanggar Seni Polenium Terima kasih telah menonton! Menurut UNESCO, warisan budaya tak benda merupakan berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat, kelompok, atau seseorang juga bisa menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau WBTB merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Kota Makassar melaksanakan kegiatan fokus group discussion untuk pengusulan dan penetapan warisan budaya tak benda tahun 2023, Kamis 11 Mei 2023, di Hotel Karebosi Premier Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Makassar. Para akademisi, budayawan, sejarawan, seniman, sastra, lembaga, ada, dan pemerhati budaya turut hadir. Ada pun tema yang dianggap dalam WBTB kali ini yaitu pengusulan dan penetapan warisan budaya tak benda tahun 2023, penguatan database, objek pemajuan kebudayaan untuk pengusulan dan penetapan warisan budaya tak benda. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini bertempat di Hotel Karebosi Premier, lantai 11 Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh atau diikuti oleh para akademisi, budayawan, sejarawan, seniman, sastrawan, lembaga, ada, dan pemerhati budaya. Dan kegiatan ini pula diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua khususnya masyarakat Kota Makassar untuk bersinergi terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Makassar dalam menggali, merestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya daerah sebagai identitas bangsa dalam upaya kebangkitan budaya Kota Makassar untuk menjadikan Makassar kota dunia yang berbudaya. Jika kita membicarakan mengenai budaya Indonesia, maka tentunya tak akan habis waktu untuk membahasnya karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keaneka ragaman budaya begitu pun di Kota Makassar ini. Dalam negeri kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka akan terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda, baik dari segi pakaian, bahasa tarian, dengan senjatanya, dan masih banyak aspek lainnya. Saking banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut, tak akan bisa kita hitung dengan hitungan jari. Namun sayangnya dalam sebuah survei terbaru, nampaknya telah banyak juga kebudayaan kita yang terancam punah. Bahkan beberapa diantaranya telah punah. Tentunya ini sangat memprihatinkan, dan bila ini terus dibiarkan, bukan hal yang tak mungkin. Semua kebudayaan asli milik bangsa kita akan menghilang, digantikan dengan kebudayaan asli. Inilah tugas utama dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar saat ini melalui Dinas Kebudayaan sangat penuh dengan kebudulian untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar. Saat ini kita kalau berbicara tentang pelestarian budaya, memang kita selalu harus melubatkan paramilionial kita, sehingga budaya yang ada di Kota Makassar ini tidak akan pernah punah ketika kita sudah membimbing anak-anak kita, sudah memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, bagaimana budaya yang ada di Kota Makassar. Saya sampaikan kepada seluruh kepala bidang, bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan selalu menghadirkan paramilionial. Saat ini Dinas Kebudayaan sudah memiliki 10 pasang dari Duta Budaya. Melalui Duta Budaya inilah pelestarian budaya kepada para penurus kita, ini yang menjadi tugas kepada adik-adik Duta Budaya. Kalau Duta Budaya kan pastinya milenial, tidak mungkin kita yang sudah berumur cadang budaya menjadi Duta Budaya. Jadi, saya sampaikan bahwa inilah tugas daripada Duta Budaya, dan kita Dinas Kebudayaan selalu harus melibatkan adik-adik Duta Budaya dalam kegiatan apapun, sehingga pelestarian itu tersampaikan kepada para penurus kita. Salah satu tujuan diadakannya penetapan WBTB adalah agar tiap daerah lebih mengenal dan menampilkan kebudayaan masing-masing yang sangat syarat dengan kearifan lokal dan mampu dilindungi keberadaannya. Jadi, kegiatan kita pada pagi hari ini itu berupa kegiatan fokus bubis kasihan yang terkait dengan pengusaha dan penatapan wabisan budaya tabernidah untuk kota Makassar. Di tahun ini, yang sudah sempat mengusulkan ada tiga karya budaya, baik itu buku asik-alabidu, yang berupa kitab persetubuhan orang adat budaya Makassar, terus yang terkait dengan padi Makassar dan kulinerah tradisional merupakan kota Makassar itu kita di kota Makassar. Kalau berbicara warisan budaya tabernidah, ini kan kita berbicara nilai, filosofi, dan makna. Jadi, bukan kita melihat bahwa budaya itu berbentuk fisik saja, tetapi yang dimaksud di sini adalah pelindungan terhadap, misalkan kayak tarian, jadi semua yang tidak berwujud benda. Sehingga pelestarian-pelestarian yang kita harapkan selalu akan turun kepada anak-anak kita. Penetapan WBTB nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dimaksudkan sebagai pengingat sekaligus pendorong agar suatu budaya bisa terus dilestarikan. Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.